Intro Buah tak jauh dari pohonnya Begitulah pepeta yang cocok disematkan untuk Putri Tora Sudiro dan Mika Omalia Jenaka Mahila Sudiro Ya, jenaka rupanya memiliki bakat di dunia hiburan tanah air Sama seperti orang tuanya Belum lama ini, ia diajak untuk berkolaborasi dengan grup band Padi Dalam salah satu ungkahan Tora beberapa waktu lalu Tampak dirinya bersama jenaka Fadli sang vokalis Padi dan Denny Casmala pencipta lagu Foto tersebut diambil di sebuah studio rekaman Meski hanya mengisi dua lirik di bagian awal Tora mengaku sangat senang melihat bakat anaknya itu Pemain film Arisan ini juga tak menutup kemungkinan jika putrinya telah terjun di industri hiburan Ya, kalau memang sukanya dia disitu, hobinya dia disitu, ya gak masalah Kami, orang tua, cuma bisa dukung dan cuma bisa mengarahkan Kata Tora Sudiro pada Juli lalu Tak hanya memiliki bakat yang sama Jenaka dan Tora Sudiro ternyata memiliki kedekatan dengan sang ayah Sebagai anak bungsu, tentu hal lumbrah jika mereka sangat akrab dalam berbagai kesempatan Lantas seperti apa kedekatan Tora Sudiro bersama jenaka Mahila Sudiro ini Tora Sudiro kerap kali membagikan momen bersama jenaka di akun Instagram pribadinya Para sebocah berusia 7 tahun ini memang cantik, mirip dengan ibunya Mika Dalam hal satu unggahan, Tora menampilkan foto selfie dengan gaya yang sama dengan anaknya Di tengah kemacetan, mereka berfoto dengan gaya mengembungkan pipi dan menutup rapat mulutnya Siapa bilang, seorang ayah tak bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh ibu Dalam satu momen, ia pernah mencatok poni rambut anaknya Hasilnya sempurna Benar-benar dunia ini terbalik Istri syuting kerja, suami, ngangon anak Untung dulu eke pengalaman cin Guru Tora Sudiro Itulah kedekatan Tora dengan sang anak jenaka Dilansir dari kumparan.com Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton!